Pemirsa aturan sistem ganjil genap mulai diperlakukan esok hari di Jalan Utama Ibu Kota dan sistem ini dilakukan usai uji coba ganjil genap 27 Juli hingga 26 Agustus yang telah berakhir. Seiring dengan berakhirnya uji coba sistem ganjil genap, mulai besok Pemprov DKI Jakarta mulai memperlakukan aturan ini. Jika pada uji coba para pelanggar hanya dikenakan sanksi berupa teguran, maka mulai besok para pelanggar akan dijatuhi hukuman denga 500 ribu rupiah atau 2 bulan penjara. Dan aturan ganjil genap ini diberlakukan untuk mengganti sistem 3-in-1 di Jalan Utama Ibu Kota. Meskipun pada awalnya 3-in-1 dianggap bisa mengurangi kemacetan, namun pada akhirnya aturan ini justru memiliki dampak sosial karena adanya joki 3-in-1. Karena pembatasan kendaraan bermotor ini harus kita lakukan. Harus diambil suatu kebijakan dan Pak Gubernur sudah mengeluarkan pergub, maka harus dilaksanakan besok hari, tanggal 30 Agustus. Akhirnya kita memutuskan untuk menerapkan kebijakan ganjil genap di ruas jalan X 3-in-1. Jalannya sama, waktunya pun sama. Nah, sebelum kita melaksanakan kebijakan ganjil genap, kita sudah melakukan sosialisasi tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 26 Juli 2016. Terima kasih. Terima kasih.